Dari rekaman CCTV milik kampus, dua kawanan pelaku curanmor beraksi di sebuah basement parkiran milik salah satu perguruan tinggi di kota Bengkulu. Meski dalam kondisi ramai, pelaku yang tampak sudah mahir tidak panik sama sekali saat melancarkan aksinya. Bahkan pelaku sempat membantu sejumlah mahasiswa yang akan mengeluarkan motor dari parkiran. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian beraksi merusak kunci motor metik milik seorang dosen yang terparkir di parkiran itu. Setelah berhasil, kedua pelaku langsung kabur membawa barang curiannya. Korban tersadar saat akan pulang melihat motor miliknya sudah tidak terparkir di tempat awal. Selain menggasak satu unit motor, pelaku juga merusak dua kunci motor milik mahasiswa yang berada tak jauh dari motor korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian belasannya. Korban juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.